Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition, datar sekarang juga. Dalam aturan agama kita yang bekerja bukan hanya laki-laki, Anda lihat At-Tawbah 105. Wa ku li'amalu, wassalamalakum wa rasulamu'mina, bekerja kalian, Allah Rasulnya dan orang yang beriman akan menilai hasil pekerjaan kalian. Terima kasih. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oce dari Majelis Zikir Al-Fadilah Kabupaten Sumedang. Oce, so. Tanya mamah yuk. Ayuk. Yuk Oce. Mau tanya dulu, usia berapa? 74 tahun. 74 tahun? Gigi belum tumbuh itu. Oke Oce. Bercanda Oce ya. Silahkan Oce, silahkan. Saya punya ponakan. Sama juga. Itu bapaknya udah meninggal. Tinggal ibunya sama anak-anaknya tiga. Yang pertama perempuan gak kerja. Yang dua laki gak kerja. Yang bontot kerja. Dia menanggung semua keluarga. Laki-laki perempuan. Perempuan. Yang perempuan justru kerja. Iya perempuan. Yang bontot. Yang bontot. Jadi tunggang tulang punggung keluarga. Iya. Saya mau tanya. Apakah itu tidak berdosa buat ibunya. Sampai anak-anaknya. Pertama tidak kawin. Dan yang bontot menanggung seluruh. Jadi sampai gak nikah yang bontot itu. Yang katanya juga. Sebentar. Emaknya usia berapa cocew? 70 tahun. Oh. Maaf. Dalam aturan agama kita. Yang bekerja. Bukan hanya laki-laki. Anda lihat talbah 105. Bekerja kalian, Allah Rasulnya dan orang yang beriman Akan menilai hasil pekerjaan kalian Artinya Allah memerintahkan laki-laki, perempuan Di dunia wajib bekerja Kenapa bekerja? Untuk mendapatkan sesuatu Mendapatkan hasil Karena kita hidup memerlukan sesuatu Untuk menunjang hidup dan kehidupan Betul apa betul? Butuh rumah, butuh makanan, butuh minuman, butuh pakaian, butuh listrik, butuh telepon Itu semua wajib dibeli dengan uang Uang diperoleh dengan bekerja Makanya rukun haji, rukun umroh setelah towak saib Towak ini jambaran kehidupan di alam akhirat Seluruh manusia mencari satu titik Keridoan dari Allah Habis kita towak lari kesini Buat apa saib? Saib ini gambaran kehidupan di alam dunia Laki-laki perempuan di alam dunia Wajib bekerja dan berusaha Untuk menghidupi dirinya Artinya ini anak gak mikir yang dua Kenapa nganrin yang bontot Harusnya mikir Kok membebani orang lain? Rasul mengatakan Manusia yang disukai oleh Allah dan Rasulnya Manusia yang makan dari hasil pekerjaannya sendiri Yang salah siapa? Anaknya Ada keluarga, tetangga, saudara yang ngasih tau sama anak-anaknya Bahwa mereka wajib bekerja Kasian yang bontot Kenapa hidup membebani orang? Jangan jadi orang Membebani orang lain Maka Rasul mengatakan Tangan yang di atas Lebih mulia di mata Allah dan Rasulnya Daripada yang di bawah Yang namanya di atas yang memberi Jangan kita punya hobi meminta Punya hobi memberi Memberi, memberi, memberi Pengen sama siapapun Jangan minta Itu dua kakaknya Minta sama bontot Mikir dong Hidup jangan nyusahin orang lain Manusia diminta sekali dua kali Boleh jadi Tujuh kali minta terus Gedekkan kita Benar gak? Kalau kalian merasa manusia Pakai ini Dosa kakak-kakaknya Wajib ada yang menyadarkan Iya, iya, iya Kalau enggak Adanya Jangan dikasih apa-apa tuh kakaknya Biar pada mikir Nabi Daud Ibu Itu adalah Tukang besi Tukang jahit Nabi Muhammad Tukang dagang Semua Nabi dan Rasul Masih contoh sama kita Bekerja dengan tenaganya Untuk menghidupi diri dan keluarganya Itu yang dicontoh oleh kita Harusnya Iya, iya Dan bekerja itu Tidak selamanya Harus menjadi pegawai Maaf Yang namanya bekerja Bukan Anda memikirkan Kita ngelamar kerjaan Tidak Ciptakan lapangan pekerjaan sendiri Jualan uduk Jualan nasi kuning Jualan es mambo Buka bengkel Sewain tenda Bih, saya dapat duit Jangan sia-sia kanu waktu Berbakti ke orang tuanya Gak apa-apa ya, Maya Tidak masalah Makanya Maka dikutik-kutikan emaknya Dari tadi juga Iya, betul Kekanya Kekanya yang dua Eh, kekanya dia ya Itu ya Terima kasih mama Terima kasih banyak Kembali banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tidak Jadi seperti itu ya, Maya Kasian si Bontok Bontok juga punya kehidupan sendiri Iya, punya kehidupan sendiri Ntar dia pengen punya Pengen punya motor Pengen punya apa Kalau ngidupin empol-empolnya Apa kerjaannya tuh empolnya Udah kita doakan Ketika kita meninggal Tidak akan bergerak Kati seorang hamba Sebelum ditanya lima perkara Gemanakan usiamu Gemanakan masa mudamu Dari mana kekayaanmu Gemanakan kekayaanmu Dari mana ilmumu Gemanakan ilmumu Dipakai apa seluruh hidupmu Hati-hati anda Iya, iya, iya Oke Kita doakan budurannya Dibukakan pintu rezekinya Semoga Bukan ntar dulu Dibukakan hatinya Bahwa hidup wajib bekerja Begitu Betul, betul, betul Baru pintu rejeki Kalau kamu wajib juga gak ada Kumahrek dibuka Iya, 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 iya Oke Kita buka pertanyaan lagi Siapa meranya? Yang ini silahkan Konyeng Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pasti ini vokalis kau sidah ya Betul Betul, saya mau tahu, ma Dari, dari nada suaranya Iya, iya, iya Sok Nama saya, ma Andi Aisyah Sok Mandi di kali rambutnya Mbak Syah Ayo, naon Tanya mama yuk Tanya mama yuk Ini sorry syak, kenceng banget nih Ambil ke lapangan, kedengeran Ma, mau tanya Saya punya keluarga Dia sudah nikah Sudah lima tahun Pernikahan itu disetujui Ada kedua belah pihak Kemudian lima tahun berjalan Lima tahun berjalan Keluarga ini laki-laki Kemudian orang tua istrinya Mertuanya Suruh mereka pisah Karena? Karena tidak punya anak Selama lima tahun Nah, kemudian kata istrinya Kita harus nurut kata orang tua Kemudian suaminya mengatakan Ya udah deh, kalau memang begitu Nurut aja sama kedua orang tua Nah, kemudian ma Dia cerai Kemudian mulu lu Cerai Dia cerai tuh, ma Dia cerai Karena keinginan orang tuanya itu Kaya orang tuanya Pertanyaan saya, ma Siapa nih yang dosa? Kemudian saya nanya Alasan orang tua Gak setuju mereka meninggal Kemudian Apa alasannya? Karena tidak punya anak, ma Alasannya tidak punya anak, ma Selama lima tahun Bukan, bukan Dari sebelum pernikahan Setuju Kemudian belakangan Awalnya setuju Awalnya Awalnya setuju Oke Kemudian Kemudian Orang tua Yang nurut celai Dia bukan orang tua yang beriman Kemudian Kemudian Anda lihat As-surah 4950 Kemudian Jengerti ayatnya Apa yang kemudian mului? Apakah dia ngomongnya gitu? Kemudian Dengarkan ayatnya Dillahimulukus Sama wati wal at Yah lukum mayasa Milik Allah lah Semua langit dan bumi Dan Allah lah Yang mengatur segala-agadanya Kemudian Kemudian Allah mengatakan Aku berikan anak perempuan Kepada siapa Yang kutuhendaki Kemudian Aku berikan anak laki-laki Kepada siapa Yang aku kutuhendaki Kemudian Aku berikan anak laki-laki Perempuan Kepada siapa Yang aku kutuhendaki Kemudian Aku jadikan Menul orang Yang dikehendaki Orang tadi Semuanya Emaknya Suami istri Manusia yang tidak beriman Karena tidak ngaji Pakai Quran Dosa semuanya Tapi tiga-tiganya dosa Tapi kan anaknya Niatnya taat pada orang tua Taat anak orang tua Kalau perintah orang tua Betul Sebagai aturan agama Tiga-tiga yang ngerti agama Nanya dulu apa yang ngerti Nabi Jakaria aja Sampai aki-aki Ini-ini Apa yang berubah Manopos segala macem Kalau Allah berkahen Namun stahi Kenyataan Yang nikah 8 tahun 20 tahun 50 tahun Baru beranak Tidak masalah Mereka tidak beriman Tiga-tiganya Kemudian dosa Di hadapan Allah Kalau yang laki-laki mah Di situ itu Yaudah deh Kebetulan udah bosen Katanya gitu Lah si Ipan Kesebelenda Artinya Ipan Mewakili hati Seorang laki-laki Enggak 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 Bercanda Lu ngomong bercanda Enggak begitu Berarti ini asal-muasalnya Dari mertuanya itu Dari orang tuanya itu ya Betul Asal-muasalnya Makanya nih Anda-anda Kalau Anda punya mantu Perempuan Belum melahirkan Jangan ribut Kapan ngasih Anak-anak saya Kapan ngasih Cucu sama saya Anda bukan manusia beriman Kata Allah Siapa yang dapat musibah Semua diizinkan oleh Allah Termasuk punya anak kapan Karena Manusia punya rencana Allah yang punya rencana Pasti yang terjadi Rencananya Allah Iya Jadi Insya Allah Semoga itu yang terbaik Buat kami Begitu Kemudian Bagaimana kemudian Sudah terjawab Iya mas Sudah terjawab Jadi yang dosa Karena ini sudah terjadi Perceraian Semuanya Semuanya berdosa Iya Kemudian Terima kasih ma Atas penjelasannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bulan Ramadan ini kan Banyak kegiatan Yang dilakukan bersama-sama Bulan rahmah Bulan keberkahan Kita langkul dia Iya Saatnya Komunikasi lebih lancar lagi Betul Masa dengan orang tua Dengan teman Atau siapapun itu ya Dua aja yuk 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 Silahkan Bu Angkat tangan yuk Hadirkan hati Semoga Allah mengabulkan hajat Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati